Intro Pemerintah Konta Pontianak melalui bidang penyeluhan pengawasan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah menggelar penertiban objek pajak reklama di kawasan Kecamatan Pontianak Utara pada Rabu 8 September. Hasil kegiatan berkelanjutan yang menyasar iklan permanen dan insidentil tersebut ditargetkan mencapai Rp14 miliar atau 3,92% dari total target pendapatan asli daerah sektor pajak daerah tahun 2021. Penertiban 50 titik objek pajak reklama di kawasan Kecamatan Pontianak Utara digelar oleh pemerintah Kota Pontianak melalui bidang penyeluhan pengawasan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah pada Rabu 8 September. Hasil kegiatan penindakan terukur yang menyasar iklan permanen dan insidental tersebut ditargetkan mencapai Rp14 miliar atau 3,92% dari total target pendapatan asli daerah sektor pajak tahun 2021. Kepala Bidang Penyeluhan Pengawasan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, Irwan Prayitno, mengatakan selain sebagai bentuk optimalisasi capaian target PAD, Tindakan penyegelan yang dilakukan merupakan hukuman terukur bagi objek wajib pajak yang abai terhadap peraturan yang berlaku. Hari ini kita lakukan penyegelan dalam rangka tertib, tertib pajak daerah sekaligus untuk mencapai penyegelan terhadap pendapatan penyegelan seluruh wilayah Kota Pontianak terhadap objek pajak reklamah yang harus dilakukan kewajiban dalam pemayaran pajak akan kita lakukan penyegelan. Pajak reklamah ini target kita kurang lebih tahun ini Rp14 miliar. Irwan menambahkan penertiban objek pajak reklamah ini menyasar kawasan enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Diharapkan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki tunggakan agar melakukan komunikasi dan koordinasi melalui layanan kering pengawasan pajak daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!